Bagaimana menghitung kapan Alkitab selesai ditulis Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology tadi Cara hitung kapan Alkitab selesai ditulis Mudah atau sulit? Mudah banget Kalau sama HTD 1 menit Ini saya pengantar dulu ya Jangan 1 menit lah Nanti kalau 1 menit dengan khutbahnya terlalu singkat Ini rada panjang dulu Pakai pengantar dulu ya Nanti jawabannya 1 menit sih Katolik selalu protes begini Pak HTD Anda itu dari Dari tiap hari selalu ngomong Kristen, Kristen, Kristen Kristen itu kan jiplak katolik Kebalik katolik penjiplak Kristen Catat baik-baik Katolik jiplak Kristen 100% katolik jiplak Kristen Katolik ada nggak di Alkitab? Nggak ada Kristen ada nggak? Kristen ada Ada 6 ayat Jadi yang jiplak yang mana? Kristen apa katolik? Katolik jiplak Kristen Ya tegas kalau HTD itu Ya Nah baru kita masuk Kita masuk di tema Bagaimana cara menghitung Alkitab ini selesai ditulis? Saya berbicara Alkitab Perjanjian Baru ya Kalau Alkitab Perjanjian Lama Sudah selesai ditulis di era Yesus jadi manusia Dibuktikan dengan Lukas 4 ayat 16 Yesus membaca Alkitab Waktu itu yang dibaca kitab Yesaya Jadi sudah berbentuk kitab Ada 39 kitab ya Tapi masih terpisah-pisah belum dijadikan satu buku Belum Jadi dipisah-pisah ada kitab Yesaya Ada Taurat Musa Ada Masmur Nah gitu Belum di dalam satu buku seperti kita Perjanjian Lama Belum Ya Kalau kita perjanjian baru Gimana cara menghitungnya Pak? Selesainya gampang Nah sekarang saya jawab ya Satu menit ya Anda harus baca Wahyu 11 ayat 1 dan 2 Ya Yohanes-Yohanes Ukurlah Ba'it Allah Udah dari satu ayat itu Anda langsung tahu Waktu itu Ba'it Allah belum runtuh Betul apa betul? Ba'it Allah yang dimaksud adalah Ba'it Allah kedua Udah Jadi selesai ditulis Ya sebelum Ba'it Allah itu runtuh Tidak mungkin Allah menyuruh Menyuruh Yohanes Mengukur Ba'it Allah Kalau Ba'it Allahnya sudah runtuh Simple loh Itu jawaban Alkitab Wahyu 11 ayat 1 dan 2 Ya Enggak itu jawaban Satu menit lalu diukurlah 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 Menggenapi Matius 24 ayat 2 Maka Ba'it Allah itu runtuh tahun 70 Masei Jendral Titus Ya Tentara Romawi Membakar Meruntuhkan Ba'it Allah kedua Menggenapi Nubuatan Yesus Di Matius 24 ayat 2 Simple loh Berarti Perjanjian baru Selesai ditulis Sebelum Ba'it Allah runtuh Tahun berapa pak? Tepatnya tahun 65 Lalu tahun 66 Yesus Duduk di tahta surga Yesus menurunkan Kitab Wahyu Perlu waktu 33 tahun Itulah yang disebut Apa Equality Allah itu memakai Pola-pola yang equal Yesus bayi Sampai mati Bayi owek-owek Sampai mati Di salib Bangkit Umurnya 33 tahun Maka equal 33 tahun juga Ketika Yesus Naik di atas awan Sampai selesai Menurunkan Kitab Wahyu Maka dipastikan Yesus Benar-benar Duduk di tahta surga Adalah Tahun 66 Masai Jadi kapan Alkitab selesai ditulis Tahun 65 Atau 66 Masai Berarti Yang jiblak Katolik Betul Di dalam Alkitab Perjanjian baru Ada kata Kristen loh Ada 6 Tapi Katolik Gak ada Gak ada Biar anda Bakar menyan Sambil Tubuh ditoreh-toreh Lalu nunggeng-nunggeng Bapak bertanduk Bapak bertanduk Wahai Bapak Iblis Bapak ku Tolong dong Cariin kata Katolik Di Alkitab Cariin kata Protestan Ya Maka Bapak bertanduk Akan ngutus setan Ya Wah udahlah Gak jadilah Gak jadilah Saya ingin mengatakan Bahwa Kalian itu Di bawah Setan levelnya Setan itu Percaya satu Allah Ya Kubus 2 ya 19 Kalian nyari-nyari Kata Katolik Kata Protestan Yang jelas-jelas Percaya Kalah tiga biji Kadang-kadang Saya masih begitu ya Segitiga rupa-rupa Warnanya Ya Sudah ada Kata Kristen Di Alkitab Enam ayat Pak bagaimana Kalau Belum pasti Enam ayat Karena The Dead Sea Scroll Baru ditemukan 1947 Ya setidak-tidaknya Kisah 11 Ayat 26 Sudah ada Ya Ya bahwa Untuk pertama kalinya Disebut Kristen Tulisan Paulus Awal-awal juga Pasti sudah ada Roma 16 Ayat 7 Semua Rasul Adalah Kristen Jadi Kalimat Kristen Kata Kristen Sudah ada di Alkitab Dan semua Rasul Kristen Gak ada yang Katolik Yang jiplak Katolik Apa Kristen Katolik Jiplak Kristen Pasti Ya Begitu cara menghitung Kapan Kapan Alkitab Perjanjian baru Selesai ditulis Kalau perjanjian lama Sudah selesai ditulis Ketika Yesus Masih jadi manusia Yesus saja Baca Alkitab kok Ya jadi clear Begitu caranya Ya Jadi tahun 65 Masih sudah selesai Kitab Kitab terakhir Yang ditulis Wahyu atau apa Bukan Kenapa bukan wahyu Karena Kata kuncinya Ada kata Jemaat Pakai J Huruf besar Waduh pusing Orang pusing Orang tidak paham Kok kuar-kuar Membuat ajaran sesat Lu Pusingkan Kamu pasti pusingkan Apa bukti Bahwa Kitab terakhir Yang ditulis Bukan wahyu Buktinya kata Jemaat Pakai J Huruf besar Paulus lah Yang menulis Kata Jemaat J Pakai Huruf besar Jemaat Allah Jemaat Kristus Artinya Paulus tahu Bahwa Yesus Sudah duduk Di tahta surga Makanya Kata Jemaat Ditulis pakai J Huruf besar Tidak ada Rasul lain Yang menulis Kata Jemaat Pakai J Huruf besar Itu tanda Bahwa J huruf besar Untuk kata Jemaat Yesusnya Sudah duduk Di tahta surga Sampai segitu Pak Lai Kok bisa paham kan Kan penyembah Yesus salah Pikiran dibuka Mengerti kitab suci Lukas 24 Ayat 45 Selubung Yang menutupi mata Dienyahkan oleh Yesus 2 Korintus 3 Ayat 14 Makanya kita Sama Alkitab Itu very clear Mudah sekali Memahami Alkitab Ya Jadi clear ya Cara menghitung Kapan selesainya Alkitab Perjanjian Baru Seperti itu Memakai Wahyu 11 Ayat 1 dan 2 Ya mudah sekali Lalu Wahyu Matius 24 Ayat 2 itu Menggenapi Runtuhnya Baik Talah Itu kan menggenapi Apa Yang disampaikan Yesus Di Matius 24 Ayat 2 Jadi very clear Ya Alkitab Perjanjian Baru Selesai ditulis Tahun 65 Mama Seifalit Gak perlu pakai Bukti sejarah Ya Batuk Nonong Siti Yang Yang Tiap hari Mengatakan tentang Bukti sejarah Tak tanya Tak tantang Kamu Batuk Nonong Siti BNS Buktikan sejarah Bahwa Yesus itu Allah dari Sebelum segala abad Gak punya bukti Pak Lah iya makanya Kamu bisa gak buktikan Yudas 1 ayat 25 Allah yang ngesa Tuhan Juru Selamat Sudah dari Sejak sebelum abad Segala abad Gimana kamu Membuktiin Ya Kuar-kuar Ahli sejarah Doang Ya Seperti itu Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Clear ya Alkitab Perjanjian Baru Selesai ditulis Tahun 65 Maseh That it Hallelujah Amin Ham Tampai